Pemirsa sebanyak 197 lapak di pasar Balimester Jatinegara sepekan terakhir mulai ditata ulang secara swadaya. Penataan ulang ini membuat pasar Balimester menjadi lebih rapih dan nyaman. Berikut laporan reporter Ibn Haikal dan jurukamera David Sibarani dari kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Kondisi pasar Mester Jatinegara kini jauh lebih baik dibandingkan minggu-minggu sebelumnya dikarenakan setelah dilakukan penataan ulang oleh Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan 197 lapak yang ada di Mester Jakarta, kini kondisinya menjadi lebih rapih. Bila pada minggu sebelumnya kondisi lapak mereka ini menggunakan terpal, kardus, dan kayu seadanya, kini Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi lapak mereka dengan menggunakan kios yang terbuat dari besi dengan model knockdown yang mana bisa dibongkar pasang dan juga secara estetika pun terlihat lebih rapih dan lebih indah. Sehingga sekarang pasar Mester Jatinegara menjadi tempat yang lebih nyaman bagi pembeli untuk melakukan jual-beli mereka dengan nyaman, aman, dan juga bersih. Selain itu, akses jalan pun juga diperlebar sehingga bagi kendaraan yang berlalu lalang memasuki pasar Jatinegara sekarang tidak lagi terganggu dengan barang-barang yang dijajakan di pinggir jalan dikarenakan akses jalan sekarang sudah cukup bersih dan juga sudah cukup stabil sehingga tidak menyebabkan kemacetan seperti minggu-minggu sebelumnya. Sehingga ini merupakan poin plus dikarenakan penataan ulang ini juga merupakan kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dan juga para pelapak yang melakukan relokasi dan juga menataan ulang kios-kios mereka secara swadaya pada beberapa malam yang lalu. Ibnu Haikal, David Sibarani, dan pilot drone Rizky Adrianto melaporkan Berita Satu Jakarta.